Intro Saat ini tembok pagar balai latihan kerja Provinsi Kepri, Robo dan masih terlihat dari jalan besar seakan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri mengambil sikap acuh-ta'acuh atau masa bodoh terlihat di lokasi tembok pagar yang Robo tersebut dibiarkan batu dan tanah menutupi aliran parit yang berasal dari reruntuhan tembok pagar apabila musim hujan datang aliran parit tersebut tersumpat oleh tanah dan puing-puing tembok reruntuhan longsor serta mengakibatkan luapan air yang memakan badan jalan yang menjadi korban tak lain adalah pengguna kendaraan yang melintas di bawah tembok pagar balai latihan kerja Provinsi Kepri untuk saat ini kepala balai latihan kerja Provinsi Kepri tidak dapat diklarifikasi berkaitan dengan robohnya tembok tersebut dikarenakan sedang bertugas di luar daerah dari Tanjung Pinang ke Pelawan Riau Muhammad Holul melaporkan